Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai mikromeritik, di mana mikromeritik merupakan salah satu ilmu yang sangat berguna untuk pembuatan sediaan farmasi. Untuk kuliah hari ini ada beberapa capaian pembelajaran, jadi diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep ukuran partikel, luas permukaan partikel, distribusi ukuran partikel, dapat menjelaskan prinsip dan perbedaan dari beberapa metode untuk penentuan ukuran partikel, mengetahui juga metode untuk menghitung jumlah partikel, dan yang terakhir adalah menjelaskan tifat turunan serpu. Sebagai pendaluan, mikromeritik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang partikel kecil. Apa saja yang dipelajari, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah bentuknya, kemudian ukurannya, terus distribusi, dan juga sifat lainnya. Nah, kenapa kok kalian harus belajar mikromeritik? Tadi seperti yang saya bilang, bahwa mikromeritik itu sangat penting untuk pembuatan sediaan farmasi. Jadi nanti di akhir kuliah diharapkan kalian bisa menyimpulkan apa manfaat mikromeritik, kita belajar mikromeritik terhadap bidang farmasi. Jadi kalian bisa mencari contoh penerapannya. Ini sebagai contoh ya, tapi hanya sedikit saja. Jadi ini, partikel ini, baik bentuk ukuran distribusi itu dapat mempengaruhi pada proses pembuatan suatu sediaan farmasi. Sebagai contoh, misal saya mau buat tablet. Nah, sebelum saya buat tablet, itu kan tentunya kita harus memasukkan masa yang mau dicetak. Nah, masanya ini kan dalam bentuk serbu. Apa yang harus diperhatikan? Jadi, serbu yang saya mau cetak itu harus memiliki sifat alir yang bagus. Kenapa kok seperti itu? Karena, kalau misalkan punya sifat alir yang kurang bagus, tentunya nanti jumlah sembrut yang akan masuk ke dalam day, day itu adalah tempat cetaknya, itu bisa tidak seragam. Sama halnya dengan ini. Kalau misalkan saya mau bikin kapsul, saya akan mengisi serbu ke dalam jangka kapsul, tentunya serbu yang saya isi harus memiliki sifat alir yang bagus. Karena, kalau misalkan alirannya beda, tentunya nanti hasilnya bisa beda yang didapat. Aliran ini bisa bagus, tidak, atau tidak, itu tergantung pada beberapa hal. Salah satunya adalah bentuk partikel dan distribusi ukuran. Jadi, nanti pengaruh kalau misalkan bentuknya sferik, itu biasanya lebih bagus dibanding yang tidak atau sebaliknya. Nanti kita coba kalian cari, bagaimana pengaruh bentuk partikel terhadap aliran serbu. Sebenarnya nanti ada di slide ini, tapi nanti kalian coba simpulkan. Kemudian, bagaimana pengaruh distribusi ukuran partikel. Jadi, di sini kalian cari, kalau misalkan ukurannya semakin besar, kira-kira bagaimana ya, apakah sifat alirnya bagus atau sebaliknya. Nah, ini outputnya menyebabkan ketidakseragaman dari dosis. Kalau misalkan sifat alirnya kurang bagus. Oke, aplikasi yang kedua adalah pada kualitas mutu produk. Nah, ini contohnya yang kita ambil adalah ukuran partikel. Apa itu disolusi? Nah, disolusi itu merupakan salah satu parameter mutu dari produk. Saya beri contoh. Jadi, kalau misalkan kalian konsumsi tablet secara oral, tentunya tablet ini nanti akan pecah dulu menjadi granul. Kemudian, nanti dapat memisah antara zat aktif dan bahan lainnya. Nah, kalian belum TFS ya. Jadi, nanti kalau belajar teknologi formasi sediaan solid, semi-solid, steril, itu kita akan membuat suatu formula, di mana formula itu terdiri dari zat aktif dan juga bahan tambahan lainnya. Nah, misal saya mau buat paracetamol yang paling gampang ya, paracetamol 500 miligram. Nah, itu isinya tidak hanya paracetamol, akan tetapi ada bahan pengisi lainnya, misalkan laktosa, kemudian ada penghancur, pengikat, dan lain-lain itu nanti aja semester lima belajarnya. Nah, intinya isi dari suatu obat itu tidak hanya obat itu sendiri ya, tetapi ada bahan tambahan lainnya. Nah, di solusi itu adalah kemampuan atau seberapa banyak zat aktif yang lepas, nih, lepas dari tablet gitu ya, berapa banyak zat aktif yang lepas dan juga terlarut darah media tubuh dari waktu yang ditentukan. Intinya kita mau lihat berapa banyak zat aktif yang nantinya bisa kita serap dan nanti bisa memberikan efek terapi gitu. Nah, untuk di solusi ini juga salah satunya dipengaruhi oleh ukuran partikel. Jadi, kalau ukuran partikelnya semakin kecil, kalian bisa bayangkan kalau ukuran partikel semakin kecil, otomatis kan luas permukaannya semakin besar, di mana hal ini dapat menyebabkan peningkatan dari kecepatan pelarutan. Jadi, zat aktif semakin cepat larut ke dalam media tubuh, tentunya nanti akan semakin cepat diabsorpsi dan semakin cepat memberikan efek. Itu salah satu aplikasinya. Kemudian, contoh lainnya adalah pada stabilitas. Nah, seperti kita ketahui, suspensi dan juga emulsi merupakan salah satu sediaan dispersi yang kasar, di mana ukuran partikel itu juga mempengaruhi kecepatan sedimentasi. Mungkin kalian tahu suspensi bisa bayangkan, kalau misalkan suspensi itu kan kalau dibiarkan lama-lama bisa mengendap gitu ya. Nah, pengendapan ini lajunya dipengaruhi salah satunya adalah oleh ukuran partikel. Jadi, kalau semakin besar itu biasanya pengendapannya semakin cepat. Kalau semakin kecil ukuran partikel, maka pengendapannya semakin lama. Tapi tentunya, selain ukuran partikel, untuk sedimentasi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, seperti viskositas dari media pendispersinya. Oke, ini tadi sebenarnya kita sudah bahas mengenai ukuran partikel. Jadi, kalau kalian buka BP, sebenarnya di FP juga ada, ini adalah tabel kategori dari ukuran partikel. Jadi, ukuran partikel dikategorikan ada yang menjadi serbu yang kasar, kemudian ada yang tengah kasar gitu ya, kasar kemudian ada yang halus dan sangat halus. Nanti kalau bikin sediaan tablet, biasanya kita ngecek berapa banyak sediaan yang sangat halus. Memang bagus, semakin kecil ukuran partikel itu bagus. Tetapi, kalau terlalu kecil itu juga tidak terlalu bagus. Karena kalian bayangkan, saat kalian mau filling mesin tablet, Nah, ternyata ada yang sangat kecil banget. Jadi, karena kecil sekali, jadi nanti malah ketinggalan. Jadi, yang masuk ke dalam mesin cincetak tabletnya itu tidak, apa ya, ini itu ketinggalan gitu, nggak ikut masuk ini karena terlalu kecil. Jadi, nanti kita perhatikan berapa banyak serbu yang fine, yang sangat halus ini. Oke, ini ukuran partikel. Jadi, ukuran partikel ini, ini aplikasinya sih. Jadi, kalau semakin kecil, waspemukaan semakin tinggi, kecepatan disolusi semakin tinggi. Kalau terlalu besar, kecepatan pengendapan juga tinggi. Ini tadi yang saya bilang ya. Nah, partikel itu, kalau lebih kecil itu semakin kohesif, di mana kalau kohesif itu bisa menyebabkan segregasi juga. Jadi, ada plus dan ada minusnya dari ukuran partikel itu semakin kecil. Untuk bentuk partikel ini macam-macam, ada yang spherik, kemudian ada yang silinder, kemudian yang paling sering mana ya, irregular, jadi tidak berbentuk gitu. Nah, ini biasanya kita kategori besarnya adalah yang spherik, yang bulat, dan juga yang non-spherik. Ini, sebenarnya tadi saya sudah tanya ya. Jadi, ini adalah efek dari bentuk partikel terhadap sifat alir. Jadi, kalau misalkan yang spherik, biasanya alirannya bagus. Kalau yang oblong itu berarti agak oval ya. Itu lumayan bagus juga. Tapi kalau misalkan bentuknya, kalian bisa lihat. bentuknya misalkan seperti ini kotak nih, kemudian irregular itu nanti sifat alirnya kurang bagus. Oke, ini lumayan. Kemudian ini yang bentuknya seperti serat. Jadi, intinya bentuk partikel juga mempengaruhi terhadap sifat alir. Tidak hanya ukurannya, tapi bentuk partikel juga. Nah, ini adalah, ini cuma nasional saja ya. Jadi, diameter suatu partikel itu apa ya, untuk menentukan diameter suatu partikel itu, kalau partikelnya spherik itu mudah. Tapi kalau partikelnya tidak spherik, itu agak susah ya. Jadi, di sini ada beberapa istilah terminologi. ini cuma ya, sekedar tahu saja. Intinya adalah, apa yang kita lakukan untuk menghitung diameter dari partikel non-spherik adalah, kita mengasumsikan partikel ini sama seperti spherik itu. Nah, ini ada beberapa istilah, tapi saya tidak minta kalian begitu mendalami ini sih. Saya lebih pengen kalian paham apa aplikasinya. Nah, ini juga ada cara untuk menghitung diameter rata-rata. Ini biasanya kalau kita pakai metode mikroskop, kita menghitung diameter rata-ratanya berapa. Nah, ini tadi dibahas juga. Jadi, ini adalah gambar distribusi ukuran partikel. Nah, kalau kalian praktikum bagian mikromeritik, ini diharapkan kalian bisa menggambarkan bagaimana distribusi ukuran partikel. Jadi, outputnya, kita tahu partikel yang dari sampel kita itu paling banyak ukurannya berapa. Jadi, misalkan ini berapa mikrometer gitu. Jadi, di sini kan kita bisa lihat yang paling banyak adalah seperti ini. Itu di mikrometer 5 dan 6. Jadi, nanti intinya kita akan mengelompokkan partikel berdasarkan ukurannya. Jadi, kita tahu distribusinya. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengelompokkan partikel berdasarkan ukurannya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara. ada metode pengayakan, mikroskopik, sedimentasi, dan juga penentuan volume partikel. Tapi saya nanti akan fokus ke pengayakan, karena nanti akan kita lakukan di praktikum. Oke, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dengan metode pengayakan. Namanya adalah shift checker. saya lupa nulis di sini. This shift shaker gitu. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di lab, ini ada beberapa ayakan. Di mana satu ayakan ini, misalkan saya ambil ya, itu tampilannya seperti ini. Ya, saya rasa kalian sudah pernah lihat ayakan ya. Kemudian, ini bahannya adalah berupa kawat atau stainless steel. Dan kalian bisa lihat di sini sebenarnya. Jadi, di setiap ayakan ini ada keterangan seperti ini. Misal, ini yang di lab ya. Ini yang paling kecil kita punya nomor mesh. Nomor mesh itu adalah yang ini. Nomor mesh 120 dengan ukuran partikel sebesar 125 mikrometer. Sebenarnya bukan ukuran partikel, tapi diameternya. Jadi, kalian bisa lihat di sini. Ini. Ini kan saya kotakin. Nah, satu begini itu misalkan contohnya yang sebelah kanan berarti diameternya adalah 125 mikrometer. Jadi, partikel yang ukurannya 125 mikrometer bisa melewati ayakan ini. Kalau lebih dari itu akan tertahan di atasnya. Oke. Kemudian, nomor 120 itu adalah nomor mesh. Itu menggambarkan jumlah lubang perinci. Jadi, misalkan nomor 120. Artinya, dalam 1 inch itu terdapat 120 lubang. Dengan diameternya ini 125. Jadi, kalian bisa membayangkan kalau semakin besar nomornya, semakin besar nomornya, tentunya kan dalam 1 inch itu semakin sedikit lubangnya. Kalau semakin sedikit otomatis, maka diameternya akan semakin besar. Jadi, kebalikan. Jangan sampai ketuker. Jadi, semakin besar nomor mesh itu malah semakin besar nomor mesh maka diameternya juga semakin besar. Kita bisa lihat di sini eh, saya lah. Maksud saya kebalik. Semakin besar nomor mesh maka kan lubangnya semakin banyak sehingga diameternya semakin kecil. Kebalik ya. Nah, ini seri ayakan. Jadi, kita untuk menentukan ukuran partikel, apalagi di sini sebenarnya fokusnya lebih ke distribusi partikel ya. Jadi, kita menggunakan alat shape-secker tadi yang kita susun berurutan dari ukuran kecil ke ukuran besar. Ini maksudnya adalah ukuran diameternya. Jadi, kalau di lab ini ada serinya seperti ini. Saya tuliskan di sini. Jadi, kita akan nyusun dari yang diameternya kecil itu paling bawah. Berarti kalian bisa bayangkan 120 ini letaknya paling bawah. Nomor mesh 120 paling bawah karena ukuran partikelnya semakin kecil. Jadi, semakin besar. Jadi, misalkan dibayangkan ya. Berarti kan partikel yang besar nanti kan ada di atas. Kemudian yang agak kecil di sini. Kemudian yang agak kecil lagi di sini. Sampai yang paling bawah itu adalah yang fine. Seperti itu. Makanya ini harus diperhatikan diameternya. Dan nomor meshnya. Semoga kalian ada gambaran. Jadi, jangan sampai terbalik. Sebenarnya kalau ujian praktikum, jangan sampai terbalik. Yang paling bawah adalah yang besar. Kalian bisa bayangkan kalau yang paling kecil itu letaknya di atas otomatis kan nanti granul. Misalkan ya, saya pakai granul itu nggak bisa turun ke bawah karena yang paling atas itu sudah kecil diameternya. Ini dari ISO juga ada sebenarnya menetapkan diameter terendah ayakan adalah 44 dan yang tertinggi adalah 1000. Ini berdasarkan ISO meskipun ada banyak ayakan yang kurang lebih kecil dari itu ataupun lebih dari itu. Ini kalau kalian mau cari yang versi Indonesia ada di FI kalau kalian punya yang 4 bisa dibuka halaman ini atau kalau kalian punya yang FI 5 bisa buka ini yaitu tentang pengayak dan derajat halus serbuk. Prinsipnya ini sebenarnya sudah saya jelaskan di atas jadi kan ayakan itu punya ukuran terstandar ukuran diameter terstandar jadi diameter ini berfungsi sebagai barier yang akan menyeleksi partikel sesuai dengan ukurannya. partikel yang lebih besar dari diameter ayakan akan tertahan sedangkan yang lebih kecil akan lolos kalian bisa bayangkan di gambar ini jadi kita bisa lihat yang paling atas ini ini ukurannya lebih besar dibandingkan yang bawah dan yang paling bawah ini sangat kecil jadi semoga terbayangkan seperti apa nah ini akan tetapi ini kelemahannya adalah kita tidak bisa memastikan jadi yang tertahan itu benar-benar ukurannya sama maksud saya bentuknya sama jadi ini yang spheric juga lewat yang bentuknya oval juga lewat yang bentuknya tidak beraturan juga lewat jadi ya kita bisa lihat diameter secara umumnya seperti apa untuk bentuknya gak bisa tahu kalau kalian mau lihat bentuk kalian bisa pakai metode yang kedua yaitu mikroskopik nah disini diameternya itu jadi untuk yang non spheric sama dengan spheric karena yang lolos ya semuanya pokoknya yang berukuran seperti itu ini video jadi saya tunjukkan dulu ntar ini kalian kalian bisa lihat ini adalah yang pertama kita harus menyusun dari seri ayakan untuk itu harus diperhatikan berapa eh berapa nomor mesnya yang sampai tertukar ini harusnya kalian susun sampai atas kemudian baru dituang seperti ini jadi disusun sampai atas dituang seperti dituang kemudian kita tutup dulu kita kunci baru kita nyalakan alatnya jadi ini kalau misalkan sudah dimasukkan kemudian kita tutup ini dipastikan urutannya sudah betul nah kita tutup ini nanti ada kunci kunciannya disini jadi kita masukkan juga terus kita kunci terus baru kita setting alatnya nah waktu untuk pengayakan ini juga mempengaruhi kalau misalkan semakin lama itu tentunya kan nanti bisa ada partikel yang seharusnya gak lewat jadi lewat karena terpaksa lewat gitu kemudian bisa juga efek lainnya kalau terlalu lama nanti partikel itu bisa mengalami segregasi jadi malah jadi nempel satu sama lain dan malah semakin gak lewat jadi ada dua kemungkinan itu ini kalau dinyalakan seperti ini alatnya jadi kalian bisa lihat yang tadinya banyak ya itu jadi berkurang karena yang parikel lebih kecil turun ke bawah oh ya yang perlu diperhatikan juga saat nuang sih jadi jangan di satu sisi kalau mau cepat jadi harus rata tadi nuangnya kemudian kalau sudah selesai kita bisa hentikan kemudian nah ini hasilnya jadi kita bisa lihat masing-masing ayakan itu ada bobot yang tertahan di situ kemudian nanti kita akan timbang jadi sebelum kita melakukan pengayakan kita timbang dulu berapa granul yang kita pakai kemudian sesudahnya kita timbang juga berapa bobotnya di masing-masing ayakan sehingga nanti kita bisa menentukan dari sampel kita itu paling banyak itu berapa sih diameternya di ukuran partikelnya itu berapa di mas nomor berapa semoga tergambarkan nah ini hasil pengujiannya ini nanti kalau praktikum seperti ini isinya jadi ini ada nomor mas ada diameternya kita catat bobot yang tertinggal misalkan yang ada di atasnya mas 500 eh sorry mas 35 itu berapa banyak berapa banyak itu kemudian yang di wadah juga kita hitung jadi kalau kalian lihat tabel yang awal artinya finds itu serbuk yang sangat halus adalah serbuk yang tadi di bawah 125 mikrometer jadi apa yang tertahan di bawah ini bisa kita simpulkan sebagai finds atau serbuk yang sangat halus jadi kita hitung masing-masing bobot tertinggalnya berapa kemudian di total harusnya totalannya sama seperti yang awal tapi tentunya mungkin ada pengurangan karena mungkin proses penimbangan dan sebagainya kemudian kita hitung persen bobot tertahannya berapa caranya gampang tinggal kita hitung ini bobot tertinggal masing-masing mesh kemudian dibagi bobot sampel total yang berapa kali 100% nanti ketemu di sini misalkan bobot totalnya saya pakai 100 gram berarti ini persen bobot tertahannya adalah 10,69% sudah dihitung bobot tertahan di PR ini adalah menghitung bobot tertahan berapa sama bobot kumulatif selanjutnya kita menghitung kumulatif kumulatif adalah penambahan dari bobot tertahan sekarang dan sebelumnya jadi misalkan saya menghitung bobot kumulatif untuk yang nomor mes 35 itu saya tidak ada data sebelumnya jadi misalkan ini tadi 10,69% maka saya bobot kumulatifnya adalah 10,69% misal saya menghitung bobot kumulatif untuk nomor mes 45% berarti yang di sini adalah penambahan dari ini ditambah dengan ini sorry naruhnya di sini jadi yang satu ditambah dengan dua sama halnya yang ketiga ini juga akumulasi dari satu dua tiga atau lebih gampangnya kalian menambahkannya yang ini kalian tambahkan dengan ini jadi untuk yang bawah ini tambah ini dan seterusnya nanti ketemu sama-sama 100% selanjutnya ini tambahan aja sih jadi boleh dihitung boleh enggak tapi kalau untuk praktikum tidak dihitung ini adalah cara untuk menghitung diameternya berapa diameter rata-rata itu tadi rumusnya di depan nah kalau saat praktikum ini yang diminta adalah dua hal ini jadi diharapkan kalian bisa membuat histogram antara ukuran partikel dan juga persentase berat tertahan dan juga yang kedua adalah ukuran partikel versus persentase bobot kumulatif kalian bisa membuat seperti ini kalau bobot tertahan itu tujuannya adalah kita melihat distribusi dari partikelnya itu bagaimana sedangkan kalau persentase kumulatif juga sama kita bisa lihat juga jadi mencapai 100% itu seperti apa nanti PR itu ya buat praktikum jadi ya semoga ada gambaran apa yang harus dikerjakan nah ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengayakan tadi saya sudah bilang sih misalkan durasi ayakan kemudian ini biasanya peneliti apa peneliti atau praktikannya itu misalkan salah ambil sampel gitu terus tipenya juga berpengaruh kemudian kecepatan atau intensitas dari getaran itu juga berpengaruh yang kedua ini adalah metode mikroskopi jadi ini tujuan utamanya adalah kita melihat bentuk partikelnya seperti apa dan juga bisa digunakan untuk mengukur diameternya secara langsung jadi kalau pakai mikroskop itu kan kita bisa tarik garis kalau yang pakai komputer ya jadi ini berapa diameternya seperti itu ini jenis mikroskop yang bisa digunakan bisa mikroskop biasa kalian praktikum sudah pernah ya kemudian ada mikroskop elektron yang scanning SAM dan juga transmission kalau TEM itu bisa lebih 3 dimensi oh iya hasilnya saya lupa menunjukkan tapi lupa masukin di slide jadi ini cara analis data hasil pengukuran pakai mikroskop tapi kalian tidak usah belajar lebih lanjut tentang ini saya hanya mau menunjukkan bedanya ini sama yang pengayakan jadi harus tahu kelebihannya kalau metode mikroskop bisa untuk mengukur diameternya secara langsung dan juga bisa melihat bentuknya ini sebenarnya kita bisa sih kalau mau ngitung secara langsung tapi saya lebih fokuskan kalian tahu mengenai aplikasi dari mikromeritik ini dan yang ketiga adalah menggunakan metode sedimentasi jadi prinsipnya adalah kita bisa mengukur diameter ukuran partikel suatu diameter suatu partikel dengan cara mengukur laju pengendapannya dalam medium cair bagaimana caranya adalah kita harus tahu dulu hukum stoks itu bagaimana nanti kita lihat di slide selanjutnya jadi untuk menentukan sedimentasi partikel kita bisa menggunakan metode pipet ini metode pipet andresen ini adalah hukum stok dimana kalian bisa lihat disini keterangannya ya ini adalah viskositas cairan kemudian h itu adalah selisih antara permukaan suspensi dengan titik pengambilan sampel t adalah waktu pengambilan semoga kalian enggak bingung karena ini harusnya kuliah dispersi dulu baru nanti kita akan belajar itu di dispersi jadi intinya kita bisa menghitung berapa diameter partikel dengan dengan cara menghitung sedimentasinya yang terakhir adalah metode pengukuran volume partikel menggunakan counter counter jadi kita mengukur diameternya berapa volume diameter jadi suspensi dilewatkan diantara dua elektroda yang akan menimbulkan perubahan tahanan listrik kemudian nanti bisa diterjemahkan sebagai ukuran partikel mungkin untuk metode yang ketiga dan keempat kalian bisa cari sendiri itu prinsipnya bagaimana dari pengujian pakai alat ini kemudian luas permukaan partikel ini sebenarnya sudah dibahas tadi sebelumnya kalau dari definisi luas permukaan itu adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak bagian permukaan partikel yang terpapar lingkungan luar dan ini penting untuk disolusi saya rasa tadi sudah paham jadi kalau semakin tinggi luas permukaan semakin luas maka disolusi bisa meningkat nah semakin luas permukaan itu bisa terjadi kalau partikel itu ukurannya semakin kecil nah kenapa bisa terjadi peningkatan disolusi yaitu karena kalau luas permukaan tinggi itu punya pori-pori yang nanti dapat mengaruhi ini misalkan semakin cepat untuk air itu masuk ke dalam partikel semakin cepat pelarutannya ini penentuan luas permukaan artikel eh partikel sorry jadi ada dua metode biasanya yang dipakai metode absorpsi dan juga metode permeabilitas udara sebenarnya ini ada hitungannya tapi tidak saya cantumkan disini jadi kalian bisa lihat ini prinsipnya jadi kalau untuk absorpsi kita melewatkan gas nitrogen kemudian nanti ada detektor yang dapat mendeteksi volume dari gas tersebut nanti kita bisa ada perhitungannya gitu sehingga nanti kita bisa mendapatkan luas area kalau yang metode permeabilitas udara bedanya adalah kalau ini kan tadi ada gas nitrogen kalau yang permeabilitas udara itu cairan itu dialirkan melalui sejumlah sampel serbuk kemudian kita lihat jumlah part liquid atau cairan yang tertahan itu berapa nah luas permukaan serbuk adalah dinyatakan dari tahanan arus cairan yang melewati serbuk jadi semakin luas permukaan maka semakin besar tahanannya ini kalian bisa cari sendiri prinsipnya dari alat ini bagaimana ini tadi metode permeabilitas jadi kita melewatkan disini bisa dilewatkan menggunakan pompa untuk udaranya saya saya akan fokus di bagian terakhir yaitu sifat turunan serbuk jadi kalau secara definisi intinya ukuran bentuk distribusi luas partikel dan lain-lain itu mempengaruhi sifat turunan serbuk sifat turunan serbuk ini dapat mempengaruhi produksi dari sediaan farmasi ada beberapa sifat turunan serbuk yang akan kita bahas sekilas yaitu yang pertama porositas kemudian kerapatan sifat alir dan juga pemadatan tapi urutannya saya rubah yang pertama adalah porositas saya rasa kalian mungkin sudah mengerti jadi porositas itu adalah perbandingan volume rongga terhadap volume bulk atau ruah dari suatu serbuk yang ditempatkan pada wadah tertentu jadi ini adalah rumusnya nah apa yang dimaksud dengan VP dan juga VB kita bisa lihat di keterangan yang atas jadi kita bayangkan kita punya serbuk kemudian kita masukkan ke gelas sukur jadi saya punya serbuk kemudian saya masukkan ke gelas sukur kemudian saya catat volumenya misal saya mau memasukkan sebanyak 10 gram serbuk saya masukkan dan ternyata volumenya adalah 70 mili atau 70 cm kubik kemudian saya catat ini sebagai volume bulk atau volume ruah ya kemudian sebut tadi saya mampatkan jadi saya ketuk-ketuk sampai tidak ada rongga sama sekali dan ternyata volumenya bisa turun sampai 30 nah 30 ini kita sebut dengan volume sebenarnya atau VB atau volume mampat jadi cara menghitung volume rongga ini adalah dengan menghitung selisih antara volume bulk dan juga volume sebenarnya jadi kita sudah ketemu kemudian kita bisa menghitung porositasnya dengan rumus 1 dikurangi volume rongga dibagi volume sebenarnya ini gambaran lainnya jadi ini saya ambil dari slide saya ngajar di pembuatan tablet ini sama seperti yang tadi ini prosedurnya jadi kita timbang kemudian kita masukkan ke dalam gelas ukur kita hitung volume kemudian kita mempatkan kita lihat juga volumenya berapa kita bisa menghitung BJ-nya juga BJ ini sama dengan kerapatan mempatan ini penhitungan porositas hasilnya akan sama dengan tadi yang rumus pertama intinya kita itu mengaplikasikan ilmu mikromeritik terhadap pembuatan suatu sediaan kalau dalam hal ini saya beri contoh adalah dalam sediaan tablet jadi kita bisa menghitung sifat alir dari tablet salah satunya adalah dengan cara menghitung tadi volume atau bobot jenis mempat dan ruah kemudian kita masukkan ke rumus ini tapi ini untuk interpretasinya nanti aja kalau kalian sudah kuliah semester 5 jadi saya hanya menunjukkan aja bahwa penting untuk kita menentukan tadi bobot ruah bobot mempat ini contoh soalnya mungkin bisa dikerjakan jadi ini yang diketahui adalah kerapatan sebesar ini gram per mili kemudian ada diketahui juga bobot awalnya berapa dan volume bobot berapa yang pertanyaannya adalah porositas kalau kalian lihat rumusnya tadi mungkin yang lebih yang pertama ya porositas itu adalah 1 min volume rongga dibagi volume sebenarnya tadi volume sebenarnya sudah diketahui jadi PR kita adalah mencari oh salah yang diketahui adalah volume bulk jadi yang kita cari adalah volume sebenarnya nah volume sebenarnya volume itu kita bisa hitung dari kerapatan ini nah kerapatan itu kan masa per volume yaudah kita sudah tahu kerapatannya berapa beratnya berapa ya kalian bisa hitung volumenya ketemunya berapa kemudian ya tinggal hitung porositasnya nanti rumusnya saya pakai yang tadi satu min volume awal bagi volume mampat gitu oke ini sebenarnya berkaitan sama yang nomor satu porositas jadi ini cipat turunan serbu itu kerapatan partikel juga ditentukan dari beberapa parameter tadi seperti ukuran partikel bentuk nah ini kalau dari definisi maka bobot per volume ya seperti ini ini adalah kerapatan partikel itu mencerminkan susunan partikel ketika ditempatkan dalam suatu wadah kita tahu sendirilah lumus-lumusnya seperti ini dan aplikasinya adalah tadi pada porositas kemudian harusnya saya menjelaskan sifat alir dulu tapi saya balik jadi saya menjelaskan tentang pemadatan dulu atau compacting atau kompresi jadi pemadatan adalah kemampuan serbu untuk membentuk masa yang kompak setelah diberi tekanan kemudian di sini ada istilah kompaktibilitas dan kompresibilitas bedanya adalah kalau kompaktibilitas jadi serbuk ini mampu tidak membentuk masa yang kompak setelah diberi tekanan kalau kompresibilitas serbuk ini mampu tidak untuk kembali ke bentuk asalnya setelah diberi tekanan contoh aplikasi dari kepemadatan ini adalah pada pencetakan tablet jadi kalau pencetakan tablet itu caranya kita akan menuangkan serbuk itu ke dalam day day itu adalah ruang tablet nanti akan kita kompresi dengan kekuatan tertentu jadi tablet ini nanti kita bisa lihat parameter kompresibilitas dan juga kompaktibilitas dan yang terakhir adalah sifat alir jadi kira-kira kalian beneran paham saat kuliah Farviz karena nanti aplikasinya dipakai di semester depan yaitu teknologi formasi sediaan semi-solid dan liquid dan juga di semester lima yaitu di teknologi sediaan tablet di solid secara definisi sifat alir itu adalah kemampuan serbu untuk mengalir bebas ketika dituang atau dipindahkan dan diklasifikasi menjadi dua yaitu serbu yang ngalir bebas dan juga serbuk yang kohesif jadi ada yang bisa ngalir bebas tapi ada juga yang sendet-sendet seperti itu nah ini sifat alir seperti yang saya bilang sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ukuran bentuk morsitas densitas serta tekstur permukaannya karena sifat alir ini penting jadi ini salah satu aplikasinya adalah berpengaruh pada keseragaman bobot yang nantinya akan mempengaruhi pada keseragaman dosis oke untuk yang bawah ini adalah bagaimana cara mengukurnya jadi kita bisa pakai corong corongnya gambarnya seperti yang kanan ini ini ada di lab corong uji sifat alir nanti caranya adalah ada di slide selanjutnya outputnya dari corong ini kita nanti mengalirkan suatu serbu kemudian kita lihat sudut istirahatnya berapa jadi nanti kalau setelah kita alirkan kalian bisa bayangkan saya punya corong kemudian nanti saya alirkan nanti serbu saya kan biasanya akan membuat kerucut seperti ini jadi nanti kita lihat berapa sudutnya yang kebentuk oke aplikasinya langsung ke sini caranya jadi ini saya ambil juga dari slide yang teknologi solid jadi kita timbang dulu berapa yang mau kita masukkan ke sini misalkan 10 gram kemudian kita atur posisinya kita tuang tapi di sini ini misalkan saya hilangkan dan saya pakai manual itu saya pakai misalkan kertas perkamen jadi kita masukkan sini kita tutup dulu dengan kertas perkamen supaya tidak mengalir jadi nanti saat kita buka itu saya juga nyalakan stopwatch sekalian saya mau lihat kecepatan alirnya berapa jadi setelah dibuka nanti kan akan kebentuk kerucut seperti ini kemudian kita ukur tingginya berapa dari kerucut itu dan juga jari-jarinya berapa selanjutnya kita akan ngitung sudut alfa ini berapa ya sudah ini nanti sudutnya itu menggambarkan sifat alirnya contoh interpretasinya ada di tabel sebelah sini misalkan saya punya tinggi berapa apa ada hasil kerucutnya seperti ini kemudian saya ukur tingginya kemudian saya ukur jari-jarinya dan PR kita adalah menentukan sudutnya berapa seperti ini kemudian nanti kita interpretasikan hasilnya ini sifat alirnya bagaimana bagus atau tidak jadi yang dihitung ini bukan tangannya tapi jangan lupa kalau di kalkulator kita shift tangan jadi yang kita hitung adalah sudutnya selain sifat alir kita juga bisa mengukur kecepatan alir kecepatan alir yang bagus itu kalau lebih dari 10 gram per detik tapi tidak ada ketentuan khusus maksudnya bisa dipakai bisa tidak untuk ketentuan sifat alir ini saya harusnya memberi soal tapi saya lupa masukkan di selet ini jadi mungkin nanti saya akan memberi di assignment ini ada tugas mandiri jadi kalian diharapkan bisa menjelaskan pentingnya ilmu mikromeritik dalam bidang farmasi dan berikan contohnya ini ada saya kasih hint yang ini adalah pada pembuatan tablet kemudian ini adalah pada ketidakstabilan dari suatu sistem dispersi baik emulsi maupun suspensi dan yang ini adalah pada proses filling sirup kering nah kira-kira apa aplikasinya mungkin nanti kalian bisa menyemputkan sendiri baik segitu saja kuliahnya semoga membantu kurang lebihnya kalau ada yang kurang tentunya beberapa yang kurang terutama misalkan metode yang saya memang tidak jelaskan detail itu kalian bisa belajar sendiri oke terima kasih atas perhatiannya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh